Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke negaraan ke sejumlah negara ASEAN pada saat PDI Perjuangan menggelar perayaan hari ulang tahunnya ke-51 besok. Absennya Presiden Jokowi di agenda besar PDP ini dinilai sebagai penegasan sikap politik Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Pada 10 Januari 2024, PDI Perjuangan memperingati hari ulang tahunnya ke-51. Dengan mengambil tema ulang tahun Satyam Eva Jayate atau Kebenaran Pasti Menang, dicatwalkan ada 51 tokoh bangsa dan pejabat partai berlambang banteng yang akan menghadiri acara ulang tahun yang juga disiarkan secara online tersebut. Namun pada saat bersamaan, Presiden Jokowi Dodo justru dicatwalkan bakal melakukan kunjungan ke negaraan ke sejumlah negara ASEAN. Pada tanggal 10 Januari tersebut, agenda Presiden Jokowi akan menghadiri acara pernikahan Pangeran Brunei Darussalam. Saat ditanya soal kehadirannya di acara HUD ke-51 PDI Perjuangan, secara singkat Presiden Jokowi mengaku belum mendapatkan undangan dari pihak penyelenggara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyatakan, Presiden Jokowi telah memiliki tugas kenegaraan, salah satunya ke Filipina, saat PDI Perjuangan merayakan hari ulang tahun yang ke-51. Menurut Hasto, tugas kenegaraan tersebut demi kepentingan bangsa dan negara, karenanya PDI Perjuangan menghormati tugas yang tengah diemban oleh Presiden Jokowi. Ketika dari pihak juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyatakan beliau akan tugas ke Filipina, ke luar negeri, itu kan tugas yang sangat penting. Maksudnya kemudian kami ngotot. Ya kan itu, itu kan sudah sangat dipaham. Apalagi, watak dan karakter peringatan ulang tahun ke-51 ini berada di tengah-tengah rakyat. TVIP-nya adalah rakyat. Pengamat politik Adi Prayitno menilai, ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara ulang tahun PDI Perjuangan, yang diketahui sebagai parpol pendukungnya, sebagai penegasan sikap politik yang berbeda dari Presiden Jokowi di pemilu 2024. Ya saya kira memang ini bukan hanya sebatas soal teknis, apakah Jokowi diundang ataupun tidak. Yang paling prinsip sebenarnya hubungan Jokowi dan PDIP. PDIP dan Jokowi, kalau kita menggunakan terminologi bahasa anak-anak muda sekarang sudah end sebenarnya. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan hubungan antara keduanya. Karena apapun judulnya, Jokowi dan PDIP sudah tidak memiliki kemestri, sudah tidak memiliki kesamaan, sudah tidak memiliki sesuatu yang kemudian bisa disatukan satu sama yang lainnya. Di berbagai kesempatan, saya selalu mengatakan ini menjadi penegas, ini menjadi penanda bahwa Jokowi dan PDIP, PDIP dan Jokowi sudah talak tiga. Meski talak tiga itu tidak pernah diucapkan satu sama yang lain. Tidak hadirnya Presiden Jokowi di acara HUD ke-51 PDI Perjuangan serta agenda makan bersama sejumlah ketua umum parpol tanpa adanya undangan ke pihak PDI Perjuangan makin menegaskan sikap politik dari Presiden Jokowi di kontestasi Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!